Tragedi di Gaza akibat kekejaman penjajah Israel memicu tren baru di dunia barat, mempelajari Islam dengan membaca Al-Quran lewat media sosial, hal ini juga dilakukan oleh Alison, seorang remaja putri Paman Sam. Seperti banyak orang di aplikasi ini, saya mulai membaca Al-Quran, setelah apa yang terjadi di Palestina, saya ingin mempelajari Islam, ujar remaja berkacamata ini di akun TikToknya. Alison mengaku bukan orang yang religius, tapi dia penasaran tentang ajaran Islam, apalagi sepanjang hidupnya dia banyak dibohongi tentang Islam, hal ini membuatnya memutuskan untuk mencari informasi sendiri dengan membaca Al-Quran, panduan hidup umat Islam. Saya memutuskan membaca sedikit malam ini setelah berita tentang Al-Sifa, ujarnya. Al-Sifa adalah rumah sakit terbesar di jalur Gaza yang diserang membabi buta dan di Kepung Israel karena dituding markas pejuang Hamas. Tudingan itu tak terbukti hingga kini. Malam itu, Alison membaca terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 81 dan 82, dia merasa ayat itu berbicara pada jiwanya. Seperti banyak orang di aplikasi ini, saya mulai membaca Al-Quran, setelah apa yang terjadi di Palestina, saya ingin mempelajari Islam, ujar remaja berkacamata ini di akun TikToknya. Alison mengaku bukan orang yang religius, tapi dia penasaran tentang ajaran Islam, apalagi sepanjang hidupnya dia banyak dibohongi tentang Islam, hal ini membuatnya memutuskan untuk mencari informasi sendiri dengan membaca Al-Quran, panduan hidup umat Islam. Saya memutuskan membaca sedikit malam ini setelah berita tentang Al-Sifa, ujarnya. Al-Sifa adalah rumah sakit terbesar di jalur Gaza yang diserang membabi buta dan dikepung Israel karena dituding markas pejuang Hamas. Tudingan itu tak terbukti hingga kini. Malam itu, Alison membaca terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 81 dan 82, dia merasa ayat itu berbicara pada jiwanya. Setelah membaca arti kedua ayat itu, Alison tak mampu berkata-kata karena diliputi rasa haru, tangisnya pecah, dia lalu mematikan kamera. Videonya juga diunggah sejumlah media, termasuk media Turki, Yeni Safak. Namun, sepertinya unggahan Alison di TikTok itu memicu komentar pro dan kontra sehingga dia mematikan kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!